Intro Lembaga Survei Indonesia atau LSI kembali merilis hasil survei elektabilitas calon presiden potensial pilihan rakyat Terbaru, nama Ketua Umum Partai Grindra, Prabowo Subianto Unggul Melesat meninggalkan dua nama kandidat lainnya Ganjar Prano dan Anies Baswedan Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju, Prabowo Subianto meraih 18,3 persen dukungan Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Prano, meraih 16,2 persen dukungan publik Sementara jagoan koalisi perubahan, Anies Baswedan secara konsisten berada di urutan ketiga dengan total 13,1 persen dukungan Selain itu, LSI juga mensurvei arah dukungan presiden Jokowi kepada responden Hasilnya, mayoritas responden memilih dukungan Jokowi akan diberikan ke Prabowo Subianto sebesar 43,6 persen Sementara Ganjar Prano yang diusung PDI Perjuangan berada satu strip di bawah Prabowo sebesar 32,3 persen Tidak ada nama Anies Baswedan dari hasil survei pilihan responden ini LSI juga merilis simulasi pasangan capres-caupres dengan potensi dua pasangan calon Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto akan memenangi Pilpres 2024 dengan total dukungan 47,5 persen dukungan Mengalahkan lawannya pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Tudoyono yang hanya meraih 38,5 persen Simulasi ini juga menempatkan pasangan Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto melawan pasangan Ganjar Prano, Erick Thohir Mayoritas responden masih memilih Prabowo dan Erlangga sebagai pemenang dengan raihan sebesar 46,6 persen dukungan Sementara lawannya Ganjar dan Erick hanya meraih 40,6 persen terpaut 6 persen dari Prabowo Erlangga Survei yang digelar LSI ini berlangsung sejak 12 April dan perakhir 17 April 2023 lalu Mayoritas responden juga menyebut jika Prabowo diyakini akan melanjutkan program pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi Selama 10 tahun terakhir